Intro Kita lanjut baca ter-27 Gak usah cacicot banyak baca Kita langsung masuk aja ke pembahasan Dewa Mata 3 yang saat ini sedang bertarung melawan Raja Karakanta Dia merasakan bahwa Raja Karakanta ini bisa melihat masa depan Yang membuat pergerakan dari Dewa Erlang Diketahui sebelum dia melakukan sebuah serangan Hal ini membuat Dewa Erlang tidak bisa berkotik akan serangan yang dilakukan oleh Raja Karakanta Dan Dewa Erlang juga merasa bahwa dirinya tidak akan bisa melarikan diri Dan akan mendapatkan serangan yang cukup fatal Pada saat Raja Karakanta akan melakukan serangan terakhir pada Dewa Erlang Tiba-tiba saja Wonjong melompat dan melindungi Dewa Erlang Dan Wonjong pun kini mempertaruhkan nyawanya demi kehidupan Sang Dewa Mata 3 Wonjong menyuruh Dewa Erlang untuk segera kabur dari serangan Raja Karakanta Dewa Erlang yang cukup marah kepada Raja Karakanta Karena telah menyerang Wonjong Membuat dia kali ini mengamuk dan menusukan tombak mata tiganya pada dada Raja Karakanta Sang Raja pun kini dibuat terkejut Karena ternyata serangan dari Dewa Erlang ini cukup kuat Raja Karakanta saat ini terpukul mundur oleh serangan yang dilakukan oleh Dewa Mata 3 Melihat Wonjong kini terluka parah oleh serangan Raja Karakanta Membuat Dewa Erlang menjadi panik Wonjong pun kini tersenyum pada Sang Dewa Dirinya rela mati demi melindungi sahabat Dewa Erlang juga mengatakan pada Wonjong Bahwa dia tidak perlu melakukan hal ini untuk dirinya Tapi Wonjong juga langsung menjawab perkataan Dewa Erlang Bahwa posisi Sang Dewa Erlang ini akan sangat cerah di istana surga Lalu Wonjong pun menyuruh Dewa Erlang untuk segera kabur Agar dia memiliki kesempatan untuk hidup dan tidak perlu melawan Raja Karakanta Dewa Erlang juga berkata pada Wonjong bahwa dia tidak akan melarikan diri Karena jika dia lari saat ini maka Wonjong akan dipastikan mati oleh serangan yang akan dilakukan oleh Raja Karakanta ini Raja Karakanta pun bangun setelah dia mendapat serangan fatal yang dilakukan oleh Dewa Erlang Dan terlihatlah dada dari Raja Karakanta kini menjadi bolong akibat serangan tombak Mata 3 Raja Karakanta pun menyalahkan Sinjue karena dia tidak memberitahu bahwa Dewa Erlang akan melakukan serangan fatal secara tiba-tiba Dan Raja Karakanta menganggap bahwa Sinjue telah mengkhianatinya Sinjue yang disebut pengkhianat oleh Raja Karakanta Dirinya pun kini tertawa dan mengatakan bahwa Raja Karakanta adalah orang yang bodoh Karena dia terlambat untuk mengetahui informasi yang dia berikan Sinjue yang kini sudah kesal dengan ucapan Sang Raja Dia pun mengatakan bahwa ini adalah saat yang dia tunggu dan ingin dia lihat selama ini Palu Emas pun kini berteriak pada Dewa Erlang untuk terus menyerang Raja Karakanta yang sudah dalam keadaan terluka Karena menurut Palu Emas ini adalah saat yang tepat untuk membunuh Raja Karakanta Dewa Erlang pun kini hanya terdiamakan ucapan yang dikatakan oleh si Palu Emas Kemudian Palu Emas pun berkata pada Dewa Erlang bahwa dia itu sangat membenci Dewa Erlang Dan tidak akan pernah mengakui bahwa Dewa Erlang ini lebih baik dari dirinya Tapi ternyata anggapan Palu Emas selama ini tentang Dewa Erlang itu salah Karena Dewa Erlang adalah kebanggaan dari 13 Jenderal Surgawi Dan sekarang dianggap saudara oleh si Palu Emas ini Palu Emas terus menyemangati Dewa Erlang agar segera membunuh Raja Karakanta Dewa Erlang pun langsung berdiri dan dia kini berlari Tapi ternyata Dewa Erlang bukannya menyerang Raja Karakanta Dia malah membawa Palu Emas dan juga Wonjong melarikan diri dari medan peperangan Sinjue Palu Emas dan juga Wonjong menjadi terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Dewa Erlang ini Dewa Erlang pun mengatakan pada kedua rekannya Kamu dan Wonjong akan ku selamatkan dan kamu akan mendapatkan perawatan secara tepat waktu Ini adalah tanggung jawabku untuk memastikan bahwa temanku akan kembali hidup-hidup Dan tentang kemuliaan itu urusan kedua Wonjong kini tersenyum dengan ucapan Dewa Erlang tapi si Palu Emas malah ngomel-ngomel Dan menganggap bahwa Dewa Erlang ini sangat bodoh dan menyanyiakan kesempatan Tapi Dewa Erlang tetap tidak menggubris ocehan dari sepalu emas Dan dia kini akan melarikan diri dari medan peperangan untuk kembali menuju ke istana surga Raja Karakanta yang sudah terluka parah dirinya kembali berdiri dengan darah yang berjeceran Kemudian luka dari Raja Karakanta kini kembali pulih oleh semangat juangnya Raja Karakanta pun kini terlihat emosi pada Sinjue Kemudian Sinjue mengatakan Aku melihat keadaanmu Tapi aku tidak dapat melihat hasil akhirnya Raja Karakanta pun menjawab perkataan dari Sinjue Kakak, kamu selalu baik padaku Tapi kenapa tiba-tiba kamu marah saat ini Sinjue pun menjawabnya Baik, dimana baiknya Lihatlah penampilanku Apakah menurutmu aku sedang berbaik pada dirimu Raja Karakanta menjawab perkataan dari Sinjue Apakah saat ini kamu sedang merasa tidak nyaman Dan Sinjue menjawabnya Aku lebih baik mati daripada seperti ini Aku terjebak di dinding dalam waktu yang sangat lama Ini sungguh tidak baik untukku Dan kamu mengatakan Kamu memberikanku sebuah bantuan Raja Karakanta menjawab perkataan Sinjue Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu Jika kamu tidak ada di sini Maka aku harus berbicara dengan siapa Sinjue pun kembali mengatakan Kamu adalah pemalu Dan kamu adalah orang yang sangat malang Carilah orang lain saja Dan jangan selalu mengganggu ku Raja Karakanta menjawab perkataan Sinjue Kakak, kamu tidak seharusnya seperti ini Kamu telah membuat hatiku hancur kali ini Bukankah sebelumnya kamu telah berkata untuk tidak membenciku? Apakah itu adalah sebuah kebohongan? Sinjue juga menjawab perkataan dari Raja Karakanta Hahaha, tentu saja Aku hanya ingin kamu percaya padaku Dan memimpinmu ke masa depan Dengan begitu, aku ingin kamu mati Aku benci para dewa Dan mereka akan memberikan kesempatan untuk membunuh dirimu Jika dewa itu pintar Mungkin saja kamu sekarang sudah mati Sambil berjalan Raja Karakanta terus menyembuhkan lukanya Dan dia mengatakan Aku tidak bisa berpikir bahwa kamu akan melakukan hal ini Aku hanya tidak ingin hidup tanpa dirimu Tapi kamu telah membuat diriku kecewa Dan aku benar-benar sangat kecewa Aku seharusnya membunuhmu saja Mendengar perkataan dari Raja Karakanta Sinjue pun menjawab Bunuh saja diriku Dan tiba-tiba saja Raja Karakanta gini tersenyum Dirinya pun kembali mengatakan Tapi aku berbohong padamu kakak Bagaimana aku bisa melakukan hal semacam itu Sinjue pun berteriak pada Raja Karakanta Dia menyebut yang Raja adalah seekor anjing Dan Sinjue memilih untuk dibunuh saja saat ini juga Tapi Raja Karakanta menjawabnya Kamu hanya marah untuk sementara waktu Dan aku akan baik-baik saja setelah beberapa saat Ini tidak akan menjadi masalah Dan aku akan segera kembali pada dirimu Dan kini luka dari Raja Karakanta Benar-benar sudah pulih Dan kembali seperti semula Dan Raja Karakanta pun Saat ini menaruh dendam pada Dewa Erlang Raja Karakanta pun kini menatap ke arah istana surga Dan dia berkata Sangat menjengkelkan Tapi aku harus tetap menyelesaikannya terlebih dahulu Kakak, kamu bisa menungguku sedikit lebih lama Kita berpindah ke tempat Raja Fimalacitra yang dikurung Oleh Raja Kebajikan di bawah batu yang sangat besar Saat ini Segel milik Raja Kebajikan itu pun hancur Dan Raja Fimalacitra berhasil keluar dari kurungan Raja Kebajikan Raja Fimalacitra pun mengatakan Kesialan Aku dikurung di dalam batu busuk seperti ini Untuk waktu yang cukup lama Orang tua Munafik itu Dimana dia sekarang? Apakah dia akan kabur lagi? Orang-orang Munafik itu Tidak akan pernah melakukan sesuatu secara tuntas Raja Fimalacitra kini melirik ke arah Tiga murid Taesang Locen yang ditinggalkan di tempat itu Kemudian Raja Fimalacitra berjalan mendekati tiga murid itu Raja Fimalacitra pun berkata Murid sampah Ternyata mereka masih ada di tempat ini Orang tua yang Munafik itu Meninggalkan mereka disini dan mati Ini adalah pemandangan yang menyedihkan Dan tiba-tiba saja Miauzen kini batuk Dan ternyata dia masih hidup Kemudian Miauzen kini berkata pada Raja Fimalacitra Guru Raja Kebajikan telah pergi Dan dia meninggalkan kami di tempat ini Agar kami mati perlahan Raja Fimalacitra pun menjawabnya Apakah kamu baru tahu sifat asli dari gurumu itu? Miauzen menjawabnya Aku selalu percaya pada dirinya Karena dia adalah tiga nenek moyang dari para dewa Aku ingin mengikutinya untuk belajar Dan dia mengatakan akan membangun sebuah negara yang ideal Hanya dengan cinta dan tanpa kebencian Apakah yang aku lakukan itu adalah sebuah kesalahan? Tanya Miauzen pada Raja Fimalacitra Raja Fimalacitra pun menjawabnya Kamu salah jika kamu percaya bahwa negara yang ideal itu ada Karena itu hanyalah sebuah hidup yang penuh kebohongan yang indah Miauzen pun menangis dan mengatakan bahwa ini benar-benar buruk Miauzen pun menutup matanya dan dia menangis dengan sangat kencang Lalu Miauzen berkata pada Raja Fimalacitra Bahwa dia takut untuk membuka matanya saat ini Karena dia sangat takut dengan kematian Raja Fimalacitra pun hanya diam saja Dan Miauzen tetap saja menangis dengan begitu keras di depannya Tapi tiba-tiba saja sesuatu kini terjadi Saat Miauzen membuka matanya Dia sudah berada di sebuah ranjang yang sangat bagus Dan di tempat yang sangat indah Miauzen pun mengatakan apakah ini hanya sebuah mimpi Karena tadi dia melihat tubuhnya penuh dengan darah Dan sedang menunggu kematian Miauzen kembali berkata bahwa ini adalah mimpi buruk yang mengerikan Setelah mengatakan hal itu Miauzen merasa bahwa dia sangat mengantuk Dan Miauzen pun kini kembali tidur di ranjang itu Pada saat tertidur itu Miauzen mengatakan akan ada hal yang lebih baik untuk kulakukan besok Dan ternyata yang Miauzen rasakan itu Hanyalah sebuah ilusi sebelum kematiannya Dan saat ini Miauzen pun benar-benar mati di hadapan dari Raja Fimalacitra Raja Fimalacitra yang melihat kematian dari Miauzen dirinya berkata Sepertinya melakukan hal-hal yang tidak perlu Biarkan dia melarikan diri dari ketakutannya dan mati dengan damai Karena orang bodoh yang polos seperti ini mirip seperti ibuku Raja kebajikan yang munafik Kamu jangan bangga Karena perang akan segera dimulai Kita langsung berpindah ke istana surga Terlihatlah Suyi kecil sedang melatih kekuatannya Saat ini Suyi kecil sedang berlatih menggerakkan air yang ada di dalam sebuah mangkok Air itu pun terangkat dan tiba-tiba saja Airnya kini pecah dan tumpah di hadapan Suyi Sang Permaisuri berkata bahwa Suyi kurang memfokuskan tenaganya Suyi pun meminta maaf Kemudian Permaisuri kini mengomel Bahwa kekuatan dari Suyi ini tidak meningkat Padahal dia sudah berada di istana surga beberapa bulan Dan bahkan seni surgawi dasar tidak dapat dikuasai oleh Suyi Suyi pun mengatakan bahwa dia akan bekerja keras Dan Permaisuri menjawab perkataan dari Suyi bahwa Kamu adalah anak yang beruntung Kamu selamat dari serangan yang dilakukan oleh para dewa Asura Dan kemudian kamu dibawa ke istana surga oleh Kaisar Sitian Dan diadopsi sebagai putri angkatnya Sebagai manusia fana Hal ini adalah berkah untuk dirimu Suyi pun menjawab perkataan dari Permaisuri Aku tahu dan aku tidak akan menyanyiakan kesempatan ini Permaisuri juga berkata pada Suyi Selain berkat, itu juga tergantung pada kultifasimu Jika kamu gagal, kamu tidak akan bisa tinggal lagi di surga Kemudian Permaisuri mengatakan pada Suyi Bahwa Suyi harus fokus dalam meningkatkan kekuatannya Agar dia bisa diakui dan dianggap menjadi bagian dari salah satu dewa Saat perbincangan Suyi dengan Permaisuri Tiba-tiba saja salah seorang pelayan datang menemui Permaisuri Dan mengatakan bahwa Kaisar Sitian telah kembali Permaisuri yang mendapat info dari sang pelayan Dirinya kini akan bergegas untuk bertemu dengan Kaisar Sitian Tapi pelayan ini mengatakan bahwa ini adalah kabar yang buruk Karena sepertinya Kaisar Sitian telah dikalahkan dalam peperangan ini Permaisuri pun kini menatap pelayan dengan tatapan yang sangat dingin Kaisar Sitian pun kini telah kembali dari medan perang Dan hal ini membuat para pelayan dan juga dewa yang ada di situ menjadi panik Karena mereka mendengar desas-desus bahwa Kaisar Sitian kalah dalam peperangan Permaisuri yang melihat Kaisar Sitian Dirinya pun kini langsung memanggilnya Dan Permaisuri bertanya bagaimana Cidramu Kaisar Sitian pun menjawabnya bahwa aku tidak apa-apa Permaisuri kembali mengatakan Hormat kami karena Anda telah kembali Dan Kaisar Sitian juga berkata Apakah kalian mendoakanku untuk sebuah kemenangan? Permaisuri pun hanya menjawabnya Kamu pasti lelah Silahkan istirahat dulu Untuk kemenangan kedua Kamu jangan terlalu khawatir tentang hal itu Kaisar Sitian pun menjawab perkataan dari Permaisuri Aku tidak lelah Tapi sebaliknya aku bersemangat Aku kembali untuk memimpin situasi secara keseluruhan Aku hanya mendapatkan kerugian sedikit dalam diriku Tapi fondasi istana surga ini Tidak akan tergoncang Karena perang ini baru saja dimulai Dan saat ini Kaisar Sitian disambut oleh pelayan dengan bunga yang sangat banyak Dia pun berjalan akan menuju ke singgah sananya Dan Kaisar Sitian berkata Bahwa kali ini Untuk menjaga istana surga Dia akan menyerahkan tanggung jawab ini Kepada Faisravana Atau Jenderal Surga Utara Kita kembali ke medan peperangan Di sana ada Tata Gata Yang berduel secara sengit melawan Raja Rahu Tata Gata pun berkata pada Rahu Begitu Asura datang untuk melakukan kejahatan Aku akan melakukan yang terbaik Untuk melawan dirimu Lalu bagaimana cerita selanjutnya Tentang pertarungan dari Raja Gila Rahu Melawan Tata Gata Jika kalian penasaran Tunggu aja jawabannya di next video Kopral Sob Kita lanjut bahas chapter 28 Kalau saja cucut banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Saat ini di istana surga Prajurit pun datang melapor pada Kaisar Sitian Bahwa beberapa prajurit yang bertarung melawan Asura Mereka sekarang sudah mundur Dan para jinggang Juga telah dibunuh oleh Raja Gila Rahu Sisanya juga telah kembali ke istana surga Satu persatu Hal ini membuat Kaisar Sitian terdiam Tidak bisa berbuat apapun lagi Lalu Kaisar Sitian menanyakan Berapa banyak korbannya saat ini Prajurit pun mengatakan Bahwa korbannya lumayan banyak Ada sekitar lebih dari 10 ribu orang yang terluka Tapi mereka juga sudah dibawa kembali ke surga Oleh petugas medis Termasuk Jenderal Surga Barat Dan juga Jenderal Surga Timur Kaisar Sitian juga menanyakan Apa ada berita lain Tentang garis depan peperangan Prajurit pun kembali menjelaskan Bahwa saat ini Wonjong dan juga si Palu Emas Mereka telah kembali ke istana surga Dibawa oleh Dewa Mata Tiga Karena pada saat itu Dewa Mata Tiga telah bisa melukai Raja Karakanta Kemudian melarikan diri ke surga Untuk menyelamatkan Wonjong dan Palu Emas Prajurit mengatakan bahwa Dewa Mata Tiga Tidak terluka sedikitpun Dan saat ini Kaisar Sitian memuji Akan ketangguhan dari Dewa Mata Tiga Kaisar pun juga menganggap bahwa Dewa Mata Tiga Adalah Dewa yang berbeda dengan yang lainnya Maka Sang Kaisar akan kembali menggunakan Dewa Mata Tiga Untuk melakukan peperangan Sekaligus menjadi orang kepercayaan Dari Kaisar Sitian Dan pada saat ini Seluruh prajurit di garis depan yang tersisa Telah ditarik mundur Dan mereka semua akan membantu Menjaga pertahanan yang akan dipimpin oleh Jenderal Surga Utara Atau Faisravana Lonceng surgawi pun kini kembali berbunyi Bahwa ini adalah tanda sesuatu yang genting Dan para prajurit harus berkumpul Untuk bersiap melakukan peperangan sekali lagi Kaisar Sitian mengatakan Bahwa Raja Gilar Rahu akan segera datang Dan garis pertempuran di sisi surga Tidak boleh sampai dikalahkan Permesuri yang berada di sisi dari Kaisar Sitian mengatakan Raja Gilar Rahu hanya datang sendirian Kenapa kita tidak mengeroyoknya saja Akibat pertanyaan itu Kaisar Sitian menjadi marah dan menjawab Tidak semudah itu Bahkan aku dan tiga raja lainnya Sangat mudah dikalahkan oleh Raja Rahu Kita harus bersiap untuk invasi Asura Karena dia akan segera datang Di medan peperangan Saat ini Tata Gata sedang berusaha melawan Raja Gilar Rahu Tata Gata juga sudah menerima serangan yang cukup hebat dari Raja Rahu Dirinya sampai membentur jalan emas Yang membuat Tata Gata merasa kesulitan Tata Gata pun kini mengatakan bahwa dia melakukan suatu kesalahan Maka dia akan menderita Tapi untung saja Tubuh emasnya ini mampu bertahan dari serangan yang dilakukan Raja Gilar Rahu Sehingga membuatnya tidak akan terluka parah Raja Gilar Rahu yang terus melakukan tekanan pada Tata Gata Dirinya pun kini akan kembali menyerang dan berteriak Dewa, apakah itu hanyalah sebuah gelar? Jika kamu mengecewakanku Maka aku akan segera pergi ke istana surga Dan menebas kalian semua Tata Gata pun menjawab perkataan dari Raja Gilar Rahu, kamu jangan terlalu sombong Ini hanya pemanasan Dan aku akan benar-benar serius padamu saat ini Raja Rahu berteriak Ayo, buktikan kalau begitu Dan keduanya kini saling beradu kekuatan Tata Gata bertahan dengan tubuh emasnya Dan Raja Gilar Rahu melakukan tebasan dengan pedang iblisnya yang membara Sambil menahan serangan yang dilakukan Raja Gilar Rahu Tata Gata pun kini melayangkan sebuah tinjuan Yang langsung mengenai wajah dari Raja Gilar Sampai-sampai pertahanan tidak terlihat milik Raja Gilar Kini menjadi hancur akibat pukulan yang dilakukan oleh Tata Gata Tapi pukulan keras yang dilakukan Tata Gata itu tidak berefek banyak pada Raja Gilar Rahu Tata Gata yang melihat api yang semakin membara di tubuh Raja Gilar Dia pun kini berkata dalam hatinya Nyala api di tubuhnya yang terbakar Membuat kerusakan menjadi pulih kembali Kemampuan bertarung dari api semangat juang ini Tidak akan pernah ada habisnya Tata Gata pun kembali melakukan tinjuan Yang menghancurkan tulang rusuk dari Raja Rahu Dan Tata Gata kembali berkata Bahwa untuk mengalahkan Raja Gilar Rahu Maka harus menyerang dengan cepat dan ganas Dan tidak akan memberikan ruang untuk bernafas Setelah berkata seperti itu Tata Gata kini melakukan tinjuan yang sangat banyak pada tubuh Raja Gilar Dan terlihatlah Raja Gilar pun tidak diberi kesempatan menyerang oleh Tata Gata Kemudian saat ini Tata Gata akan meningkatkan tinjuannya secara drastis Dan dengan tinjuan terakhir Raja Gilar Rahu berhasil dipentalkan oleh Tata Gata Tapi saat ini Tubuh dari Raja Rahu yang mendapat banyak pukulan dari Tata Gata Malah membuat api di tubuhnya semakin berkobar Tata Gata yang melihat menampakan itu Dirinya pun kini frustasi Karena semakin diserang Maka api di dalam tubuh Raja Rahu malah semakin berkobar Raja Gilar Rahu pun kini menatap tajam ke arah Tata Gata dan berkata Seranganmu sangat bagus dan tajam Mendengar kata-kata dari Raja Rahu Tata Gata kini terkejut Menyerangnya lebih banyak Semangat juangnya malah semakin membara Raja Gilar Rahu pun kini melesat ke arah Tata Gata dan melakukan sebuah tebasan yang cukup fatal Pada tubuh Tata Gata ini Tata Gata yang menerima tebasan dari pedang Raja Rahu Dia mengatakan bahwa pedangnya sangat berat Dan kecepatannya juga luar biasa Raja Rahu tidak berhenti sampai disitu saja Dirinya kembali melakukan serangan yang begitu cepat pada tubuh Tata Gata Dan saat ini giliran Tata Gata yang mendapat sebuah serangan Tanpa henti dari Raja Rahu Kemudian Tata Gata pun sekarang hanya bisa mampu bertahan saja Sambil bertahan Tata Gata kini berkata pada Raja Gilar Saat ini aku mulai memahami dilema Antara Kaisar Sitian dan Raja Surgawi yang lain Mendengar kata-kata itu Raja Rahu pun kini tertawa pada Tata Gata Dan dirinya kembali akan melakukan sebuah serangan Raja Rahu yang mendapat lawan bertarung yang cukup kuat Dirinya berteriak Aku menunggu lawan sepertimu Kamu membuatku bersemangat dan aku sekarang menjadi lebih kuat Jangan kamu berhenti Datang ke sini Dan biarkan aku memberikan serangan yang lebih tinggi Tata Gata yang dari tadi bertahan Kini dia juga akan melakukan serangan balik pada Raja Gilar Dan Tata Gata pun kini mengeluarkan segel Buddha yang cukup besar Dia pun membentuk serpihan jalan Mas Surgawi Menjadi sebuah patung Buddha Raksasa yang cukup besar Dan kali ini patung Buddha Raksasa itu akan menghajar Raja Rahu yang ada di bawahnya Raja Rahu pun semakin bersemangat dengan pertarungan ini Dia pun berteriak dan melakukan sebuah serangan dengan pedang yang berputar Dan kali ini tinjuan Buddha Raksasa milik Tata Gata Dan juga tebasan pedang iblis milik Raja Gila Saling beradu yang menimbulkan sebuah ledakan yang cukup besar di tempat itu Akibat ledakan dari medan pertempuran itu Kini membuat istana surga menjadi berketar Dan Kaisar Sitian bingung apa yang telah terjadi di luar sana Prajurit pun kini datang melapar pada Kaisar Sitian Bahwa itu adalah Tata Gata yang sedang menghalangi Raja Gila Rahu untuk menyerang surga Kaisar Sitian pun menyuruh Prajurit tadi untuk terus memantau pertarungan Tata Gata dan Raja Gila Rahu Karena jika Tata Gata gagal Maka seluruh Prajurit di surga harus datang untuk menghadapi Raja Gila Akibat beradunya dua kekuatan besar tadi Tata Gata menjadi terlihat kelelahan Begitu juga dengan Raja Gila Rahu yang kedua tangannya kini sudah hancur Dan lagi-lagi tubuh Raja Gila kini semakin berkobar Dari kobaran api di tubuhnya Kedua tangan dari Raja Gila Rahu pun kembali pulih seperti semula Dan saat ini Raja Gila terlihat semakin beringas Dan akan melakukan kembali pertarungan hebat dengan Tata Gata Raja Gila Rahu merasakan darah di seluruh tubuhnya menjadi terbakar Dan ini sangat menyenangkan Raja Gila Rahu pun berteriak pada Tata Gata Untuk mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia miliki Dan tiba-tiba saja Tata Gata pun kini terdiam Lalu dia berubah ke tubuh biasa Dan Tata Gata mengatakan pada Raja Gila Aku tidak akan melawanmu karena pertempuran sudah berakhir Raja Rahu pun kini melongo akan ucapan yang dikatakan oleh Tata Gata Kemudian Raja Gila Rahu bertanya pada Tata Gata Apa artinya itu? Tata Gata pun menjawabnya Aku bisa melihat dengan jelas Ternyata itu berbeda dengan yang aku kira Kekuatanmu itu adalah api yang ganas dan tidak akan bisa dipadamkan Semua seranganku pada dirimu hanya merangsang api dan membuatnya tambah berkobar Dan kamu akan menjadi marah dan akan semakin beringas Mencoba untuk mengalahkanmu Itu tidak akan pernah berhasil Jadi aku telah memikirkan cara lain Mendengar Tata Gata berkata seperti itu Raja Gila Rahu tidak akan diam saja Dirinya pun kini kembali akan melakukan serangan pada Tata Gata Kemudian Raja Gila Rahu pun berkata Aku tidak peduli dengan apa yang akan kau rencanakan Jika dirimu menolak untuk melawan Maka kamu akan mati Tata Gata pun menjawab perkataan dari Raja Rahu Silakan saja lakukan itu Dan saat ini Tangan dari Raja Gila Rahu Akan segera mengenai tubuh Tata Gata Dan tiba-tiba saja Serangan besar pun langsung meledak di tempat itu Dan ternyata serangan yang dilakukan oleh Raja Gila Rahu Dapat dihindari oleh Tata Gata Dan saat ini Raja Rahu pun berkata Apa kau pikir kamu bisa menghindar Raja Rahu pun akan kembali melakukan serangan besar pada Tata Gata Serangan yang ia lakukan Menimbulkan sebuah ledakannya lumayan besar di medan pertempuran Dan pada saat Raja Gila Rahu melakukan tebasan dengan tangannya Dia melihat ada sebuah air di tempat itu Raja Gila pun langsung menengok ke belakang Dan ternyata itu adalah ulah dari Tata Gata Karena pada saat ini Tata Gata telah memasuki mode pertarungan Dengan cara meditasi tenang Dan Tata Gata pun berkata pada Raja Gila Rahu Hei Raja Rahu Kamu tetaplah sibuk dengan urusanmu Karena saat ini Aku akan tidur siang Dan aku tidak akan melawanmu Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Pada pertarungan Tata Gata dan juga Raja Gila Rahu Karena pada saat ini Tata Gata sudah memasuki mode pertarungan dengan cara meditasi Sebenarnya apa yang dilakukan Tata Gata ini Dia pun langsung duduk dan memejamkan matanya Seolah sedang tidur dan tidak menganggap serius pertarungan ini Hal itu membuat Raja Rahu menjadi marah Dan tidak akan memaafkan kelakuan dari Tata Gata Raja Rahu pun dengan sangat brutal Dia menyerang Tata Gata Tapi Tata Gata masih mampu menghindari semua serangan dari Raja Rahu Dengan sangat mudah Hal ini membuat Raja Gila Rahu semakin emosi dengan Tata Gata Tata Gata pun kini terjebak dalam dinding penghalang milik Raja Gila Rahu Tapi Tata Gata tetap tidak membuka matanya Dan Raja Rahu akan melakukan serangan yang serius pada Tata Gata Dia pun menggunakan jurus colok dari tangannya yang langsung menembus tubuh dari Tata Gata Tapi tiba-tiba saja tubuh Tata Gata ini berubah menjadi air Dan Raja Gila Rahu berkata Ternyata ini bukan tubuh asli dari Tata Gata Ini adalah air yang tidak terlihat Dan air ini mengalir dengan seranganku Tiba-tiba saja Tata Gata kini muncul di samping dari Raja Rahu Yang membuat Sang Raja Rahu menjadi terkejut Tata Gata pun masih dengan mata terpejamnya Dan dia berkata pada Raja Rahu Bahwa ini adalah keterampilan defensif miliknya Raja Gila Rahu pun juga berkata pada Tata Gata Apakah kamu tidak ingin menyerangku? Dan saat ini Raja Gila Rahu menggunakan telapak tangannya yang sudah terbakar Dan kembali melakukan jurus colok pada tubuh Tata Gata Tapi Tata Gata masih tetap bisa menghindari jurus yang dilakukan oleh Raja Rahu dengan sangat mudah Pertarungan dari mereka berdua kini terlihat cukup sengit Dan tiba-tiba saja Tata Gata pun membuka matanya dan dia berkata dalam hati Biarkan aku menghindari serangan lawan secara tidak sadar Aku tidak perlu melihat ataupun mendengarkan Ini murni dari reaksi tubuh yang jauh lebih cepat dari biasanya Namun ini bukanlah keterampilan dispensif secara penuh Aku mampu melarikan diri dan memasuki ke dalam jiwanya Dan akan memberikan meditasi yang mengantuk untuk dirinya Setelah berkata seperti itu Tiba-tiba saja Tata Gata kini sudah berada di perkampungan Ashura Kemudian Tata Gata pun kini berkata Rahu membiarkan Naluri bertarung mendominasi seluruh tubuhnya Dan pikirannya menjadi tertutup Selama dia membangunkannya Kondisi pertempuran yang hiruk pikuk dapat diangkat Ternyata perkampungan Ashura ini adalah jiwa di dalam tubuh dari Raja Gila Rahu Dan saat ini Tata Gata berada di dalam jiwa Raja Gila Rahu Adalah untuk melihat memori masa lalunya Dan ini adalah seperti mimpi bagi Raja Gila Rahu Saat itu Tata Gata melihat Shigure dan juga Raja Gila Rahu Sedang berjalan berduaan Mereka pun mengobrol dengan sangat akrab selama berjalan Dan Tata Gata mengikuti mereka berdua dari belakang Sambil membuntuti mereka berdua Tata Gata menatap tajam ke arah Shigure dan Raja Gila Rahu Di dalam dunia nyata Tata Gata masih dalam mode meditasinya Dan menghindari semua serangan yang dilakukan oleh Raja Gila Rahu Dan serangan Raja Gila Rahu itu tidak dapat mengenai Tata Gata sedikit pun Jiwa dari Tata Gata yang saat ini sudah bertemu dengan jiwa Raja Rahu Dirinya mendengar percakapan antara Shigure dan Raja Gila Rahu Bahwa pertarungan Ashura akan segera dilakukan Tata Gata yang terus mengamati Raja Gila Rahu Dirinya berkata dalam hati Hati Rahu yang tertutup saat ini tinggal dalam mimpi masa kecil ini Dan ini adalah saat yang paling nyaman yang ia rasakan Ternyata jiwa dari Raja Rahu dan Shigure ini Mereka berjalan menuju ke pertambangan batu Di saat Shigure dan Raja Gila Rahu yang sedang asyik mengobrol Dirinya pun kini tiba-tiba saja menengok ke belakang Karena Shigure merasakan bahwa dirinya dari tadi sedang diikuti oleh orang yang tidak dikenal Tata Gata yang dari tadi mengikuti Shigure dan Raja Gila Rahu Dan kamu meninggalkan kesan yang mendalam pada diriku Tapi ketika aku bertemu dirimu disini Aku merasa bahwa kamu bukan orang yang sedang bertarung melawanku hari itu Jadi aku mencoba untuk menghubungimu dalam jiwa yang diblokir Aku menyarankan pada dirimu Lepaskan keadaan kegilaanmu saat ini Karena hanya kamu sendiri yang bisa melakukan itu Raja Gila Rahu pun menjawabnya Kenapa aku harus melakukan itu? Bukankah puncak dari Asura adalah dalam keadaan tidak sadar diri Apakah kamu sebagai dewa sudah tidak berdaya menghadapiku? Tata Gata menjawabnya Tidak, kamu adalah api yang ganas Selama aku tidak memberi bahan bakar dan menunda untuk jangka waktu tertentu Maka kamu akan membakar vitalitas dirimu sendiri Dan kamu akan mati Raja Rahu pun menjawab perkataan dari Tata Gata Jika anda benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan Apakah anda akan datang kesini dengan sengaja? Anda tidak memiliki pegangan Dan Tata Gata pun menjawabnya Bahkan jika kamu benar-benar bisa membunuhku Kamu tidak akan bisa kembali Tidak bisakah kamu melihat bahwa dunia dalam mimpimu sedang runtuh? Raja Rahu kembali menjawab Tidak masalah Selama kamu bisa mati bersama dengan para dewa yang lain Tata Gata pun mengatakan bahwa keadaan ini sangat kasihan Lalu Tata Gata bertanya pada Rahu Apakah keinginanmu? Kemudian Tata Gata kini menasihati Raja Gila Rahu Bahwa kamu saat ini masih memiliki klan Alam tanpa pamrih ini Adalah pedang bermata dua Mau dirimu menang atau kalah Kamu akan memiliki jalan buntu Raja Rahu berkata bahwa dia tidak punya pilihan lain Dan Tata Gata menjawabnya Kamu masih punya pilihan Tentara surgawi di luar sana Sekarang telah mundur Setelah kamu menghabisi mereka semua Saat ini kamu bisa mundur Dengan seluruh tubuhmu Raja Gila Rahu pun bertanya pada Tata Gata Apakah Anda juga ingin membunuh diriku? Tata Gata menjawabnya Tidak Aku akan membiarkanmu pergi kali ini Kamu dapat hidup dengan tenang Dan kamu menghentikan pertarungan ini Aku disini adalah untuk menyelamatkan dirimu Apakah kamu tidak paham dengan apa yang kukatakan? Raja Gila Rahu menjawab perkataan dari Tata Gata Apakah Anda ingin aku percaya? Kata-kata yang Anda ucapkan Sekarang cepat keluarlah dari tempat ini Raja Gila Rahu pun mengusir Tata Gata Dari dalam jiwanya Karena pengusiran itu Tata Gata pun langsung lenyap Dari dalam jiwa Raja Rahu Dan saat ini Raja Rahu dengan kesendiriannya Menatapi bahwa jiwanya juga telah runtuh Karena alam tanpa pamrih ini Adalah pedang bermata dua Yang akan membunuh penggunanya dan orang lain Karena hal itu Hanya menyisakan monster yang tidak sadar Dan tidak akan berhenti untuk membunuh Raja Rahu yang sedang sendirian Dia merasa bahwa dia masih memiliki sebuah harapan Dan kali ini Raja Rahu harus membuat pilihan Kita kembali ke pertarungan dunia nyata Saat ini Raja Gila Rahu dengan tangannya yang sudah terbakar Dia akan melakukan serangan terakhir pada Tata Gata Tapi tiba-tiba saja serangan itu berhenti sebelum mengenai tubuh Tata Gata Dan secara mengejutkan Raja Gila Rahu pun tiba-tiba ambruk di hadapan dari Tata Gata ini Dan Tata Gata mengatakan Bahwa saat ini kesadaran dari Raja Gila Rahu akan segera kembali Raja Gila Rahu pun kini terlihat sudah ambruk Dan tidak akan mampu kembali untuk melakukan pertarungan melawan Tata Gata Kemudian Tata Gata kini berkata pada Raja Gila Rahu Apakah kamu percaya dengan apa yang kukatakan? Kali ini aku sangat gembira Dan ini adalah kesepakatan pertama antara Dewa dan Asyura Raja Gila Rahu yang ambruk Dirinya yang sudah masuk di alam tanpa pamri telah membuat kekacauan yang cukup besar Semua Dewa mati di tangannya dan bahkan Kaisar Sitian telah menganggap Raja Gila Rahu sebagai duri di matanya Tata Gata pun kini mengambil sebuah batu yang sangat besar Dan dia pun mengangkat batu itu lalu berkata pada Raja Gila Rahu Rahu Aku sungguh minta maaf Raja Gila Rahu pun kini melotot ke arah Tata Gata yang sudah memegang batu cukup besar diatasnya Kita langsung berpindah ke istana surga Kali ini prajurit berteriak Dia mengatakan bahwa yang mudah Tata Gata telah kembali ke istana surga Mendengar kabar itu Kaisar Sitian hanya terdiam Dan kini Tata Gata benar-benar sudah kembali ke surga Dan menemui Kaisar Sitian Kemudian salah satu tetua Dewa berkata Apakah dia sudah mengalahkan Raja Asyura? Kaisar Sitian yang melihat Tata Gata dirinya pun langsung bertanya Tata Gata Tolong beritahu aku apa hasil pertempuranmu dengan Raja Rahu Tata Gata mengatakan bahwa dirinya saat ini menang Dan Kaisar Sitian bertanya apakah Rahu sudah mati Tata Gata menjawabnya Tidak Aku sangat minta maaf Karena aku telah melukainya Dan dia melarikan diri Saat ini Raja Bandi telah tiba ke medan pertempuran antara Tata Gata dan juga Raja Gila Rahu Dia pun melihat tangan yang tertimpun oleh batu di tempat peperangan Raja Bandi pun meraih tangan itu Dan ternyata orang yang tertimpun batu itu adalah Raja Gila Rahu Melihat Raja Gila Rahu masih hidup Raja Bandi pun kini tertawa dan bertanya Hei Raja baru kami Siapa yang begitu baik menyembunyikanmu ditumpukan batu ini? Raja Rahu menjawabnya Dia adalah Dewa yang aneh Kemudian Raja Bandi bertanya Kenapa Dewa itu melakukan hal ini padamu? Raja Rahu menjawabnya Aku tidak tahu Kemudian Raja Bandi kembali berkata Tapi bagaimanapun juga Aku senang bahwa kamu telah selamat Dan saat ini Raja Karakanta dan juga Raja Fimalacitra pun Juga telah tiba di medan pertempuran Raja Rahu Raja Fimalacitra pun kini berkata Aku mendengar bahwa disitian Secara pribadi memimpin kekuatan utama Untuk datang ke tempat ini Dan Raja Karakanta juga berkata Sepertinya kita semua akan merindukannya Raja Fimalacitra pun menjawab Rahu kamu sudah mengusirnya Dan Raja Bandi menjawab perkataan Raja Fimalacitra Itu benar Raja baru kita sangat perkasa dan mengasihkan Raja Rahu pun menjawabnya Tentara Surgawi pun Saat ini akan pensiun untuk melakukan peperangan dengan kita Dan Tata Gata Aku menunggumu Kaisar Sitian pun berkata pada Tata Gata Kenapa dia membiarkan Raja Gila Rahu kabur Dan tidak mengejarnya sama sekali Dan Tata Gata menjawab perkataan dari Kaisar Sitian Bahwa dirinya juga terluka parah Akibat pertarungan itu Kaisar Sitian pun menjawab perkataan dari Tata Gata Apakah dengan cara ini Kamu memberikan rasa kasihan Tata Gata pun menasehati Kaisar Sitian Sekarang kedua belah pihak mengalami kerugian Kenapa kita tidak menghentikan perang untuk sementara Kaisar Sitian menjawabnya Berhenti Itu tidak mungkin Alam Surgawi memiliki fondasi yang kuat Dan kita mampu melakukannya Pertempuran ini akan berlangsung 10 atau 100 tahun Aku akan tetap berjuang sampai akhir Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Apakah Kaisar Sitian yang keras kepala ini Masih akan tetap melakukan peperangan melawan Asura Jika kalian penasaran tunggu aja jawabannya di next video Obrol sob Kita lanjut bahasa ter-30 Gak usah cacicot banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Kali ini 4 Raja Asura berkumpul Karena saat ini Kaisar Sitian masih akan menyatakan perang selama 100 tahun Untuk melawan para Raja Asura Dan terlihatlah Langit di medan pertempuran kini mengeluarkan cahaya emas Yang menandakan Bahwa para jurid Surgawi akan segera turun Dan akan kembali melakukan peperangan dengan para Asura Raja Rahu yang kini sudah bersiap Dirinya berkata Para Dewa Surgawi memang tidak akan pernah berhenti Mereka akan selalu membalas apa yang kita lakukan Raja Karakanta juga mengatakan Mereka tidak akan pernah peduli Dengan kerugian yang mereka alami Dan Raja Badi juga berkata Adakah serangan gelombang yang lebih besar dan juga lebih ganas dari ini Sedangkan Raja Fimalacitra Dirinya pun mengatakan Hebat sekali para Dewa ini tidak bisa berhenti Dan aku akan sangat marah Para rakyat Asura yang lain juga melihat Bahwa pertarungan ini belum akan segera berakhir Mereka pun mengatakan Tiga Raja lainnya juga telah datang Di bawah kepemimpinan mereka Asura akan menang dalam peperangan pertama ini Tetapi tentara Surgawi Mereka kembali dengan kekuatan yang lebih hebat lagi Kemudian si Yue pun juga berkata Ternyata pertempuran ini belum berakhir ya Ayah, lihatlah kami sekarang Kata si Yue pada Wangu Tapi Wangu tidak menjawab apapun Karena ternyata Wangu sudah mati saat ini juga Melihat ayahnya sudah tewas Si Yue pun berkata Akhirnya kamu telah menjadi bintang ayah Karena dia tidak melihat kita keluar dari bahaya Kita tidak akan pernah pergi Sampai Raja kembali dan melindungi kita semua Tapi sekarang kamu tidak perlu khawatir ayahku Aku akan terus bertarung dengan Raja Rahu Dan aku akan menghayati Nama sesungguhnya dari Dewa Perang Raja Bandi pun kini mengatakan Bagaimana siapa yang akan memulai pertempuran ini Dan Raja Rahu menjawabnya Mengapa kita tidak bangun bersama saja Kemudian Raja Bandi menjawabnya lagi Setelah pertempuran terakhir Tentara Surgawi Kini telah kembali ke medan perang Dengan jumlah yang begitu banyak Dan kita harus berhati-hati Raja Karakanta pun menjawabnya Ini bukan masalah Masih pertempuran yang sama Kemudian Raja Vimalacitra kini berkata pada Raja Rahu Raja baru kita Terlihat sedikit lelah Apakah kamu baik-baik saja? Sambil melangkah maju Raja Rahu pun menjawabnya Aku tidak apa-apa Vitalitasku begitu kuat Dan ini adalah sebuah perjuangan Kembalinya para Dewa ke tempat ini Hanya akan memuaskan diriku saja Kita pergi ke tempat Dewa Tata Gata Saat ini Dewa Tata Gata sedang berada di sebuah tempat Dan sepertinya tempat itu adalah di Gunung Es Ternyata di tempat ini Adalah tempat untuk pemulihan para prajurit Dan juga para Dewa yang mengalami luka Akibat berperang melawan Ashura Tata Gata pun bertanya pada penjaga tempat itu Dan dia Ternyata mencari Dewa Sasin Kemudian salah satu penjaga membuka buku catatannya Dan melihat nama Sasin Guan Yin Ternyata nama itu tidak tercatat di buku ini Dan Tata Gata pun kini bertanya Kemana dia pergi Tiba-tiba saja Dewa Sasin pun muncul Dan dia menjawab perkataan dari Tata Gata Apakah kamu mencariku? Aku tidak terluka Tata Gata yang melihat Dewa Sasin tidak terluka sedikit pun Dia pun merasa senang dan kini Tata Gata mendekat pada Dewa Sasin Dewa Sasin yang sudah bertemu Tata Gata Dirinya pun mengatakan Aku sedikit lambat dari dirimu Aku telah bertemu dengan Kaisar Sitian Dan melaporkan keadaan perang Aku telah dikalahkan oleh Raja Ashura si Bandi itu Tapi setelah dia mengalahkanku Dia pun pergi Dan aku tidak tahu Kenapa dia tidak membunuhku Tata Gata pun menjawabnya Ternyata ada sebuah kejutan juga dari dirimu Dan Dewa Sasin menjawab perkataan Tata Gata Iya Aku harus mengakui bahwa Raja Bandi itu jauh lebih kuat dari yang aku kira Kekuatannya berasal dari represi batin dan kontradiksi Dan momen pelepasan itu tidak bisa dibendung Tapi bagaimanapun juga Jika aku bertemu dengan dirinya Aku akan mempersiapkan diri dan tidak akan kalah kembali Karena aku akan membalas dendam Sambil berjalan Dewa Sasin kini bertanya pada Tata Gata Di Sitian berkata padaku Bahwa kamu terluka sangat parah Apakah kamu kembali untuk memulihkan diri? Tata Gata pun menjawab perkataan dari Dewa Sasin Itu tidak benar Karena aku hanya berbohong pada Kaisar Sitian Aku telah melepaskan Raja Gila itu Dan aku mengatakan ini Karena aku tidak punya pilihan lain Dewa Sasin bertanya Kenapa kau melepaskannya? Dan Tata Gata pun menjawabnya Karena ini adalah bagian dari takdir Dia sangat lemah saat itu Aku pun dapat dengan mudah membunuhnya Hanya dengan sebuah batu Tapi pada saat itu Aku memiliki kilasan hidup dan mati dalam pikiranku Dan aku merasa Bahwa kelahiran kembali ini Bukan untuk kelanjutan dari hal semacam ini Dewa Sasin menanggapi perkataan Tata Gata Apakah yang kau lakukan itu Adalah untuk menyelesaikan perseteruan antara Asura dan juga Dewa Dan Tata Gata menjawabnya Itu memang benar Dan langkah pertama Sudah ku tanam hari ini Dan kita akan melihat hasilnya 100 tahun lagi Bagaimana kah menurutmu Sasin Guan Yin? Dewa Sasin pun menjawab perkataan dari Tata Gata Kamu sangat berani Tata Gata Sambil berjalan Dua Dewa hebat ini pun Masih terus bercanda akan hal ini Kita kembali ke medan peperangan Kaisar Sitian yang tidak mengakui kekalahannya Dia pun kembali dengan jumlah pasukan yang cukup banyak Untuk kembali melakukan peperangan dengan para Asura Dan kini Para hantu merah dari klan Yasa Mereka melarikan diri dari peperangan Karena Raja Yasa saat ini telah meninggal Akibat serangan Arai Tenchu Yang dilakukan oleh empat raja Dan tubuh dari Raja Yasa Telah berubah menjadi abu Sebagian besar suku Yasa Mereka menyerah pada surga Dan beberapa lagi melarikan diri ke goa Dan tinggal di bawah tanah Dan Dewa Mata Tiga Kini dirinya menjadi kekuatan utama Dalam perang di masa depan Rekan surgawi yang diselamatkan oleh Dewa Mata Tiga saat itu Yaitu Si Wonjong dan Palu Emas Mereka tidak mati Tapi karena perang panjang dan luas Tiga belas Dewa Surga Juga telah mati satu demi satu Dan pada akhirnya Hanya menyisakan Dewa Mata Tiga sendirian Dan pada saat itu Raja Rahu Raja Bandi Raja Fimalacitra Dan juga Raja Karakanta Pada saat yang sama Ketika para Dewa berjuang Mereka memperkuat fondasi mereka Dan bersama-sama melawan surga Dan Taishang Lojun pun Dia tidak pernah ikut campur kembali Dalam pertempuran Asura melawan Dewa Taishang Lojun kali ini hanya berfokus Pada kotbah Dan mengajar para murid-muridnya Karena para Dewa di surga tahu Bahwa Taishang Lojun masih patah hati Karena dia kehilangan tiga murid kesayangannya Dan dia pun kini mencari murid baru Yang akan dialiri dengan pengetahuan murni tanpa pamrih Di tahun-tahun mendatang Pertempuran antara para Dewa dan Asura menemui jalan buntu Tapi konflik terus berlanjut Kekuatan kedua belah pihak Terkadang mengangkat debu dan menutupi langit Dari waktu ke waktu Banjir pun melanda Dan tanah juga menjadi tergenang Pertempuran mereka membawa bencana yang tidak terhitung jumlahnya Kepada semua makhluk di dunia Selama waktu yang panjang ini Bumi terasa gelap Orang-orang dan hal-hal baru Yang luar biasa pun muncul ke tanah ini Kita berpindah ke istana surga Pada saat ini Suyi telah menjadi besar Dan dia pun terlihat sudah bisa mengendalikan kekuatannya secara stabil Suyi pun merasa senang Karena akhirnya dia berhasil mengendalikan sebuah air Permesuri yang datang untuk menemui Suyi Dia mengatakan Hampir saja Kamu tidak memunisarat menjadi seorang dewi Tapi mulai sekarang Kamu sudah diangkat menjadi seorang dewi surgawi Mendapat kabar itu Suyi pun merasa senang Dan Permesuri mengatakan Mulai saat ini Disiplinlah dengan aturan surga Kemudian Permesuri pun mengajak Suyi ke suatu tempat Ternyata Permesuri mengajak Suyi ke taman surgawi Dan misi dari Suyi ini Adalah menjadi dewi yang mengelola taman surgawi ini Dan Suyi pun menerima perintah dari Permesuri Dan mulai saat ini Suyi dikenal dengan dewi bunga surga Pekerjaan sehari-harinya Adalah memelihara taman kecil di surga ini Dan setiap harinya Suyi pun membawa bunga pada keranjang Pada suatu hari Suyi menemui ayahnya di ruangan yang sangat gelap Terlihatlah Kaisar Sitian yang sedang depresi Akibat kalah peperangan dengan Ashura Suyi yang melihat ayahnya murung Dia pun menebarkan bunga yang sangat wangi di tempat itu Dan Kaisar Sitian mengatakan Aroma dan senyum ini sangat cocok dengan dirimu Suyi yang dipuji oleh ayah angkatnya Dia juga mengatakan Terima kasih ayah Apakah kamu sedang dalam suasana hati yang tidak baik? Tanya Suyi Kaisar Sitian pun menjawabnya Suyi, terima kasih atas perhatianmu Dan mewangianmu ini Aku akan selalu mengingatnya Sekarang pergilah Suyi pun kini akan keluar dari ruangan Kaisar Sitian Dan pada saat berjalan Dirinya berkata dalam hati Sejak Kaisar Sitian melewati pertempuran dengan Ashura Dia terlihat sangat murung Aku merasa dia tidak bahagia Aku akan mencoba membuat variasi bunga yang baru Untuk membuatnya bahagia Dia bukan hanya penguasa Tapi dia juga ayahku Suyi pun kini sudah keluar dari ruangan Kaisar Sitian Dan dia sudah berada di taman surga Suyi pun kembali berkata dalam hatinya Tanpa sadar Sudah lama sekali sejak aku datang ke surga ini Aku dulu mengagumi para dewa Tapi sekarang aku tidak merasa begitu banyak Istana surga ini membuatku sangat kesepian Dan sepertinya aku tidak pantas berada di tempat ini sejak awal Aku sangat perindukan dunia Dan aku kangen menjadi seorang manusia Tiba-tiba saja seekor burung yang banyak kini menghampiri Suyi Dan Suyi pun berbicara pada burung itu Hai burung-burung apakah kalian kesini adalah untuk mengunjungiku Kemudian burung itu menempel pada tubuh Suyi Dan tiba-tiba saja burung yang banyak itu mengajak Suyi untuk keluar dari istana surga Mereka semua membawa Suyi terbang untuk menuju dunia Sesampainya di dunia Para burung itu pun pergi dan Suyi berterima kasih padanya Kemudian Suyi bilang Jika aku sudah selesai di tempat ini Kalian datanglah untuk menjemputku Dan ternyata saat ini Suyi keluar dari istana surga secara diam-diam Dan permaisuri tidak akan mengetahui apa yang dilakukan Suyi ini Ternyata Suyi turun dari surga dan mendarat di gunung Huago Tempat Sun Wukong tinggal Di gunung itu Suyi menebar bunga yang sangat banyak dan dia terlihat sangat bahagia Tapi tiba-tiba saja seseorang muncul dari balik pohon Ternyata dia hanyalah seorang bocah yang langsung menyapa Suyi Hei kakak baumu sangat harum Aku bisa mencium aromamu dari tempat ini Apakah kamu adalah seorang dewa? Suyi pun menjawabnya Ya benar, aku memang seorang dewa Dan bocah itu pun kembali berkata pada Suyi Bisakah kamu memberikanku satu gigitan? Hanya satu gigitan yang bagus Mendengar kata-kata dari bocah itu Suyi menjadi terkejut Dengan apa maksud perkataan si bocah ini Suyi pun kembali berkata pada si bocah Hei bocah kecil Kenapa kamu di tempat ini sendirian? Itu sangat berbahaya tau? Dimana orang tuamu? Dan bocah itu pun mengatakan pada Suyi Ayah dan ibuku telah mati Aku telah memakan mereka semua Dan aku saat ini berpura-pura menjadi anak kecil Adalah untuk menarik perhatianmu Kemudian aku akan memakanmu dalam satu gigitan Ini pasti sangat nyaman Ternyata bocah itu adalah seekor siluman ular yang sangat besar sekali Dan kali ini siluman ular itu akan menyerang Suyi Suyi pun kini menjadi ketakutan Dan si bocah ular itu kini semakin dekat dengan Suyi Suyi pun akan berusaha kabur dari tempat itu Tapi si bocah ini tidak akan pernah membiarkan Suyi melarikan diri Dan benar saja Si bocah ular raksasa itu pun membuka mulutnya dan akan memakan Suyi saat ini juga Suyi yang ketakutan dirinya ambruk dan berteriak minta tolong Tapi tiba-tiba saja Suyi pun dikejutkan dengan sesuatu Karena ternyata ada kaki raksasa yang telah menyelamatkan dirinya Ternyata kaki raksasa itu adalah Sun Wukong Dalam wujud kerah raksasa Yang langsung menangkap bocah ular dan membunuhnya Lalu bagaimana akan cerita selanjutnya? Jika kalian penasaran tunggu aja jawabannya di next video Kita lanjut bahasa ter-31 Nggak usah-usah dicot banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasa Ini adalah pertemuan pertama kali antara Suyi dengan Sun Wukong Sun Wukong yang datang menyelamatkan Suyi Dia langsung membunuh si bocah ular dengan sangat brutal Dan Sun Wukong tidak memberikan ampun pada bocah ular itu Setelah merasa puas menghajar si bocah ular Sun Wukong pun dengan sangat beringas Mematahkan tubuh dari bocah ular itu Yang membuatnya sekarang telah meninggal Dan Sun Wukong pun lalu melempar bocah ular itu ke udara Suyi yang saat ini sudah merasa aman dari si bocah ular Dia kembali ketakutan Jika dirinya saat ini menjadi sasaran amukan dari si kerah raksasa Sun Wukong yang dalam bentuk kerah raksasa ini Dirinya berteriak dengan sangat keras di depan muka Suyi Hal ini membuat Suyi langsung menutup telinganya Dan teriakan Sun Wukong ini Membuat burung-burung di tempat itu semua berterbangan Karena teriakan dari Sun Wukong dapat menggetarkan langit dan bumi Dan terlihatlah Suyi yang berada di depan Sun Wukong Masih dengan erat menutup telinganya rapat-rapat Karena jika tidak Mungkin saja gendang telinga dari Suyi ini Akan pecah akibat teriakan dari si monyet raksasa Sun Wukong Setelah Sun Wukong diam Suyi pun kini melotot ke arah Sun Wukong Dan dia pun kini berkata Hei monyet besar Tidak masuk akal Kamu menunjukkan suasana ini di depanku Apakah kamu pikir aku tidak akan bisa melakukannya Ini lihat saja Setelah berkata seperti itu Suyi pun membalas berteriak pada Sun Wukong Sun Wukong pun kaget dengan teriakan dari Suyi Dan Suyi pun kini berlari menghindar dari Sun Wukong Suyi pun juga memasang kuda-kuda Seolah dirinya akan melakukan pertarungan dengan Sun Wukong ini Kemudian Sun Wukong pun kini melihat ke arah Suyi dan dia berkata Hei bodoh Kenapa kamu tiba-tiba berteriak di depanku Suyi yang melihat kera raksasa di depannya ini bisa berbicara Dirinya pun kaget Dan berkata Ternyata monyet itu bisa bicara Dan tiba-tiba saja Sun Wukong pun kini berubah menjadi bentuk manusianya Kemudian Sun Wukong menunjuk ke arah Suyi dan berkata Hei dengar Gadis aneh yang suka berteriak Aku adalah monyet terkuat di bumi Dan aku adalah raja kera dari gunung Huago Aku yang berkuasa atas semuanya disini Dan kamu hari ini sangat beruntung Karena jika aku terlambat setengah langkah saja Kamu akan dimakan monster ular tadi Apakah kamu tahu itu? Dan tiba-tiba saja Anak buah dari Sun Wukong pun kini muncul Dengan membawa mainan dan juga trompet Mereka pun berputar-putar mengelilingi Suyi Seolah mereka menyambut kedatangan dari Suyi ini Kemudian Sun Wukong berteriak pada monyet bawah hanya untuk berhenti Sun Wukong pun bicara pada Suyi Aku telah melihatmu turun dengan seekor burung Apakah kamu adalah seorang dewi? Dan siapa namamu? Suyi pun menjawab Benar Aku adalah peri Suyi Dan kamu? Siapa namamu? Sun Wukong pun mengulurkan tangannya Dan dia mengatakan Aku adalah Sun Wukong Si raja monyet Mendengar nama Sun Wukong Suyi pun melihat tajam ke arah Sun Wukong Dan akan selalu mengingat nama itu Kemudian Suyi kini berkata dalam hatinya Dia memiliki sepasang tangan yang kasar dan tebal Dan dia adalah orang yang dapat ku percaya pada pandangan pertama Meskipun dia itu monster Tapi dia sama sekali tidak menakutkan Aku bertemu Sun Wukong dengan cara diam-diam pada saat itu Dan aku merasa tidak kesepian lagi Dan sejak saat itulah Perkenalan antara Sun Wukong dan Suyi berlanjut hingga hari ini Dan sampai-sampai cinta di hati mereka pun juga telah tumbuh satu sama lain Kita langsung berpindah ke hutan di jalur monster Perlihatlah para Asura kecil Mereka sedang melakukan sebuah perburuan Karena mereka melakukan perburuan ini Adalah untuk mencari makan sekaligus untuk berlatih Ketika menemukan batu yang bagus untuk dijadikan senjata Para bocil Asura ini tidak segan-segan untuk berebut dan berkelahi satu sama lain Tapi mereka datang ke tempat itu tidak sendirian Karena Raja Rahu juga ikut bersama mereka untuk menjadi seorang pengawas Dan Raja Rahu pun mengatakan Mereka adalah generasi baru pejuang Asura Mereka terlahir dari sukuku Dibutuhkan lebih banyak pertempuran dan juga pengalaman Untuk menjadi Asura yang tumbuh dengan hebat Aku berdarah di antara para dewa Dan aku membangun tempat ini sendiri selama ratusan tahun Para generasi ku ini Mereka membetulkan sebuah pertempuran Dan aku menghabiskan sebagian besar waktuku Untuk melatih mereka menjadi petarung baru Dalam waktu yang cukup lama Dan sampai hari ini Dan tiba-tiba saja Pada saat itu langit menjadi gelap dan turun cahaya emas Para bocil Asura ini menjadi terkejut dengan apa yang mereka lihat saat ini Kemudian pada saat itu Bailang yang melarikan diri Dia masuk ke dalam hutan terlarang dari Asura Dan tubuh Bailang penuh dengan panah Ternyata Bailang melarikan diri sampai ke hutan terlarang Asura ini Adalah untuk menyelamatkan Xiaoyu Yang sudah dalam bentuk api kitab suci Bailang pun dikejar oleh salah satu dewa Dia menginginkan api kitab suci yang dibawa Bailang Untuk kembali diserahkan pada Kaisar Sitian Bailang yang sudah merasa terpojok dan tidak bisa menghadapi serangan dari dewa ini Tiba-tiba saja Para bocil Asura itu pun muncul dan menyelamatkan Bailang Serta menghajar dewa itu Bocil-bocil Asura itu pun memakan dewa yang saat ini mengejar Bailang Raja Rahu yang melihat Bailang memasuki hutan terlarang miliknya Dia pun mendekati Bailang dan mengatakan dalam hatinya Seorang iblis serigala yang membawa api kitab suci Dan itu adalah sesuatu yang diinginkan para dewa Raja Rahu pun bertanya pada Bailang Hei iblis serigala kenapa kamu datang ke hutan terlarang milikku Dan Bailang pun menjawab perkataan dari Raja Rahu Aku datang adalah untuk melarikan diri dari pengejaran para dewa Karena mereka akan membunuhku Hal ini kulakukan secara tidak sengaja Tolong maafkan diriku dan beritahulah dimana jalan keluarnya Raja Rahu pun memberitahu jalan keluar pada Bailang Kemudian dia menyuruh Bailang untuk cepat pergi dari tempat ini Bailang pun mengucapkan terima kasih pada Raja Rahu Dan dia pun berlari untuk segera keluar dari hutan terlarang Dan Raja Rahu yang melihat Bailang berlari Dia mengatakan dalam hatinya Aku biarkan dia meninggalkan tempat ini Karena dia terlihat sangat lemah Tapi aku juga melihat ada nyala api di matanya Aku merasa bahwa iblis serigala itu dengan api abadi di tangannya Ini adalah sebuah awal dari kekacauan di dunia Dan ini adalah sebuah takdir Apa yang akan terjadi Memang harus terjadi selangkah demi selangkah Hingga akhirnya tiba saat itu Genderang perang pun ditabuh Dan semua rakyat Asyura Kini mengangkat senjata mereka Karena mereka akan melakukan sebuah peperangan Untuk menyerang istana surga Dan mereka akan melakukan pembantaian besar-besaran Raja Rahu pun berkata Segera setelah saat itu Perubahan besar terjadi di surga Karena surga telah terbelah menjadi dua Ada pihak cahaya Dan ada pihak kegelapan Surga yang telah rusak ini Adalah waktu yang terbaik untuk membalas para dewa Tidak pernah ada hubungan persahabatan antara empat raja Tanpa para dewa sebagai lawan Kami saling menyerang selama bertahun-tahun Tapi kali ini tujuan kita kembali sama Semua orang dari Asyura Bergabung dan melancarkan serangan ke surga Dan terlihatlah Raja Bandi kini telah naik di sebuah tangga Dan dia pun berkata Tentu saja Pesta ini Aku akan mengambil bagianku Raja Bandi yang sudah berada di atas tangga Dia pun menyerap racun yang ada di tempat itu Dan memasukkan ke dalam tubuhnya Dan kini Tubuh Raja Bandi yang sudah menyerap racun yang begitu banyak Dia berubah menjadi seorang raksasa Raja Bandi pun mengatakan Sekarang kecantikanku telah kembali Setelah bertahun-tahun bekerja keras Aku sekarang telah berubah Dan aku bisa menembus langit Biarkan para dewa Merasakan kekuatanku yang sebenarnya Raja Karakanta yang juga akan ikut berperang Dia kini berpamitan pada Shin Yue Dia pun berkata Aku ingin berangkat ke istana surga Dan ini adalah pertempuran terpenting Sebagai Raja Asura Bisakah aku mendapatkan restu dari dirimu? Shin Yue pun mengatakan Tentu saja Aku merestuimu saudaraku tercinta Aku harap kamu bisa sukses kali ini Lanjutkan jalanmu dan tidak perlu merindukanku Kata-kata dari Shin Yue ini Membuat Raja Karakanta menjadi terdiam Raja Fimalacitra juga sudah mengumpulkan rakyat Asuranya Dia pun mengatakan pada rakyatnya Pejuang Asura yang terhormat Kita akan menghadapi musuh yang sebenarnya Dan musuh kita adalah para dewa Apakah kalian bersemangat dengan peperangan ini? Para rakyat Asura pun terlihat sangat bersemangat Raja Fimalacitra kembali mengatakan Kali ini berbeda Semua keluhan akan diselesaikan saat ini juga Dan pertempuran ini Tidak akan pernah menyisakan dewa satupun di dunia Kemudian para Asura pun menyerang istana surga dengan brutal Mereka menghancurkan apapun yang ada di tempat itu Dan Raja Bandi dengan tubuh raksasanya Dia menginjak-injak bangunan di istana surga hingga hancur Dan pada saat itu Raja Bandi sudah berada di depan dinding penghalang Yang dibuat oleh para dewa Saat Raja Bandi menghancurkan tembak penghalang dan dia masuk ke istana surga Dia pun dibuat terkejut dengan sesosok bayangan yang tidak asing Karena ternyata Bayangan itu adalah Raja Gilarahu Yang saat ini berada di depan Raja Bandi dan akan menantangnya bertarung Raja Rahu yang sudah berada di depan Raja Bandi Dirinya pun berkata Raja Bandi Raja Bandi pun tersenyum dan menjawab perkataan Raja Rahu Eh Rahu apakah kamu bercanda Ini sangat lucu Apakah kamu memiliki dendam pribadi denganku Raja Rahu pun menjawab perkataan Dari Raja Bandi Tidak Bukan hanya kamu saja Tapi aku juga akan menantang Raja Fimalacitra Dan juga Raja Karakanta Dan mulai saat ini Aku menginginkan orang-orangmu Di bawah kepemimpinanku Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Tunggu aja jawabannya di next video Kita lanjut bahas chapter 32 Ini adalah chapter terakhir Dari seri si Singji Asura Gak usah cacisot banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Pada saat perang besar antara Dewa dan juga Istana Surga Pada saat itu Tata Gata menyusup Dan menemui Raja Gila Rahu secara diam-diam Raja Rahu menceritakan Di saat Asura berbaris di Istana Surga Dan mereka akan melawan para Dewa di medan peperangan Pada saat malam perang Teman lamaku Yang mulia Tata Gata dari Surgawi Datang ke kemku sendirian Untuk menemui diriku Hanya dia saja yang dapat menghindari mata dari kerumunan Para pejuang Asura di luar sana Dia datang padaku secara diam-diam Pada saat itu aku pun tahu Bahwa dia datang bukan untuk membunuhku Dan aku pun mendengarkan secara seksama Apa yang dia katakan pada diriku Dia membuat sebuah pengajuan yang berani pada saat itu Dan aku pun menerimanya Di malam itu di depan api unggun Kami banyak berbincang Dan Tata Gata mengatakan bahwa anakku Shuma Sangat mirip denganku Dan aku percaya Bahwa Tata Gata ini Dia adalah seorang Dewa yang sangat menakjubkan Dan aku mengaguminya Mungkin karena dia sangat mirip Dengan teman lamaku Shigure Aku tidak punya terlalu banyak sesuatu Aku bertanya kepadanya Kenapa dia tidak membunuhku saat itu juga Karena pada saat itu Tata Gata yang sudah memegang batu besar Dia bisa saja membunuh Raja Gilarahu Dengan batu itu Dia mengatakan bahwa pada saat itu Dia pikir Dia sangat cocok denganku Apakah pada saat itu dia berbicara omong kosong Aku tidak pernah bisa menebaknya Malam itu adalah malam yang sangat menyenangkan Apa yang dia usulkan Adalah rencana perdamaian jangka panjang Para Dewa juga membantuku Untuk menyingkirkan Raja Gbandi Raja Fimalacitra Dan juga Raja Karakanta Tentu saja aku bisa menerimanya Karena para Raja Ashura itu Hanya bisa mati di tanganku Saat aku membunuh Raja Gbandi Aku berkata pada dirinya Bahwa dia adalah lawan yang terhormat Dan dia adalah satu-satunya Ashura Yang pantas menyandang gelar jenius Aku pun tahu Bahwa sebenarnya Raja Gbandi itu Memiliki kekuatan yang lebih kuat dari diriku Tapi dia tidak pernah menunjukkannya Dia lebih baik mati Daripada melepaskan kekuatan itu Dia pun di kalahkan Oleh sebuah janji yang dia pegang Dan tidak akan pernah dia ingkari Cerita pun berlanjut Setelah mengalahkan Raja Gbandi Aku pun menemui Raja Karakanta Pada saat itu Raja Karakanta bertarung dengan sengit melawanku Dan aku merasa dia juga lawan yang hebat Kita saling memukul satu sama lain Raja Karakanta pun menggunakan bor patah hatinya Dan senjata-senjata lain miliknya Untuk melukai tubuhku Tapi aku juga menggunakan pedang iblisku Untuk melukai dirinya Namun keinginanku untuk menang Ternyata lebih kuat daripada Raja Karakanta Aku pun mengucapkan salam perpisahan Dan aku langsung menebas kepala dari Raja Karakanta Kematian dari Raja Karakanta ini Membuat Shinjue merasa berterima kasih Dan Raja Karakanta pada saat itu mengatakan Kakak perempuanku Apakah ini sudah berakhir? Shinjue pun juga berkata pada Raja Karakanta Adikku, aku telah menantikan hari ini Dan aku telah sering mengutuk dirimu Tapi jangan salah paham Aku masih mencintaimu Cinta ini harus berakhir pada waktu yang tepat Dan kamu harus mengerti itu Raja Karakanta pun menjawab perkataan dari Shinjue Maafkan aku kakakku Aku pun juga mencintaimu Dan ayo kita pergi bersama Kematian dari Raja Karakanta ini Juga merupakan musnahnya dari Shinjue Akibat pertarungan melawan Raja Karakanta Tubuhku pun dipenuhi dengan senjata yang menancap Dan pertempuran di Istana Surgawi ini Aku sudah berhasil membunuh dua Raja Asyura Dan sekarang hanya tinggal Raja Fimalacitra Yang akan menjadi lawan terakhir buat diriku Raja Fimalacitra ini adalah salah satu dari 99 dewa yang diusir dari surga Dan dia adalah satu-satunya leluhur Asyura yang masih hidup Saat itu Raja Fimalacitra mengurungku di dalam ikatan rambutnya Kemudian Raja Fimalacitra berkata pada diriku Bahwa dia memiliki harapan besar pada Raja Muda ini Raja Fimalacitra juga mengatakan Selama kamu bisa menembus batas ini Kamu akan bisa melampaui diriku Dan pada saat yang sama Aku telah menyelesaikan Apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Raja Fimalacitra Aku pun kembali ke alam tanpa pamrih Dan Raja Fimalacitra sangat mengagumiku Dia pun mengatakan jatuh cinta pada kekuatanku Raja Fimalacitra juga berkata padaku Bahwa dia selama ini bisa bertahan hidup Karena dia mengandalkan sebuah kebencian Tapi dirinya hidup terlalu lama Dan objek dari kebenciannya Juga sudah menjadi kabur Raja Fimalacitra juga berkata pada diriku Raja Gilarahu Bisakah kamu menggantikanku saat ini Dan akhirnya Aku pun memanggal kepalanya Dan Leggeda mengatakan Bahwa setiap pejuang asura yang telah mati Mereka semua akan berubah menjadi bintang yang bersinar Dan malam ini Aku merasakan bintang-bintang di langit sangat cerah Raja Fimalacitra Raja Bandi Raja Karakanta Mereka adalah raja teratas di masa lalu Mereka pun akhirnya mundur Dalam pertempuran ini Dan aku Menjadi satu-satunya raja klan asura Pertempuran istana surgawi pun juga berhenti Asura dan surga Telah menciptakan momen yang sangat langka Dan momen ini Adalah sebuah perjanjian damai Antara asura dan para dewa Aku tidak tahu Sudah berapa banyak generasi yang menanggung kebencian itu Tapi hari ini Kebencian itu pun berakhir Aku pun memimpin para asura Untuk meninggalkan istana surga Bertarung melawan para dewa Adalah sebuah keyakinan abadi para asura Tapi sekarang Perang itu telah berhenti Dan kemanakah aku akan pergi Kemana pula Aku akan menyalurkan Hasrat pertarungan dari diriku Pada saat itu Aku pun punya ide Aku pun pergi dengan cepat meninggalkan para asura Dan aku pergi sendirian Suma yang melihatku pergi sendirian Dia mengatakan Ayah terbang meninggalkan keramaian Apa yang dia pikirkan Dan istriku Kiyue menjawab perkataan dari anakku Jangan ikuti dia Dia ingin sendirian saat ini Kita terbang saja Dan kembali ke kerajaan asura Aku pun terbang ke suatu tempat Dan tidak ada orang yang mengikutiku Karena sebenarnya Aku pergi ke kapal kuno Tempat dari pemakaman 99 neluhur asura Aku pun masuk ke tempat itu Karena aku merasa Ada suara yang memanggil hatiku Dan mengatakan Agar aku kembali ke tempat ini Tempat ini adalah tempat dimana aku berlatih Dan tempat ini Hanya bisa dilihat Oleh orang yang ditakdirkan Aku telah lama sekali meninggalkan tempat ini Dan sekarang Tempat ini sudah lebih rusak Tapi sekarang aku memiliki perasaan yang lebih kuat Dari sebelumnya Aku pun masuk ke makam kuno itu Dan aku melihat Makam yang hancur Kini telah kembali menjadi pulih Dan sebuah cahaya Kini menerangi tempat itu Para leluhur asura yang telah mati Dan menjadi tengkorak Tubuh mereka pun kembali Layaknya orang yang masih hidup Kemudian salah satu leluhurku mengatakan Dewa perang Akhirnya penerus yang layak Telah kembali pada kita Kekuatan semangat juangnya itu Sungguh tampak nyata Dia sekarang sudah berhasil menjadi seorang asura yang terkuat Dan saat itu Jingyi pun berkata pada diriku Bahwa aku tidak mengecewakan dirinya Karena aku telah menjadi satu-satunya asura yang paling kuat Kemudian aku telah kembali ke tempat ini Liaoji yang melihatku pun dia tertawa Dan pada saat itu Liaoji mengatakan Sangat menarik Persis seperti apa yang kuharapkan Dan pada saat itu Semangat juangku yang sebenarnya belum padam Aku mengatakan pada mereka semua Nenek moyang asura Biarkan aku mengerti kekuatan kalian Aku pun menantang para leluhur asura ini untuk bertarung Karena aku harus menyalurkan semangat juangku yang belum padam Dan aku pun bertarung dengan para leluhurku dengan cukup sengit Hingga akhirnya Aku bisa mengalahkan mereka semua Dan aku berhenti Karena semangat juangku Sudah terpuaskan Dan itu adalah cerita perjalananku Dari aku yang bukan siapa-siapa Hingga menjadi satu-satunya raja dan orang terkuat di asura Terima kasih untuk kalian semua yang telah melihat Dan juga mendengar cerita dari perjalananku Dan terima kasih juga untuk channel ini Yang telah menceritakan kisah perjalananku secara lengkap Oke sob Gimana? Seru gak kisah perjalanan dari Raja Rahu ini? Mimin punya sedikit motivasi buat sobatku semua Kita bisa ambil pelajaran dari kisah Raja Rahu ini Ketika kita diremehkan Direndahkan Dibacotin sama orang lain Kita gak perlu membalasnya pada saat itu juga Yang harus kita lakukan Adalah kita harus fokus berjuang Kita harus bekerja keras Biar apa yang kita inginkan itu menjadi tercapai Saat kita udah sukses Udah menjadi orang yang besar Itu adalah sebuah balasan dan juga tamparan keras Buat mereka yang selalu meremehkan kita Pokoknya Perbesar usaha Perkecil bacot Kalau kata Raja Rahu Tetaplah menjadi orang yang kuat Dan berjuanglah bersamaku Koprol sob Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!